Intro Halo teman-teman Selamat datang kembali di Youtube Channel Kirvan Zegua Sebelum teman-teman melanjutkan Menonton video ini Jangan lupa subscribe Nah pada video kali ini Saya akan bagikan bagaimana Trick Mencari penginapan Atau dimana penginapan Yang lumayan murah Di Jakarta Pusat Ya saya Selama Selama berada di Jakarta itu Saya menginap di sekitaran Pasar baru Pasar baru Jakarta Pusat Itu mungkin Jalannya kalau tidak salah Saya jalan antara Nah itu dekat dengan Stasiun Juanda Atau lebih detailnya itu Dekat-dekat Istiqlal Jadi Kenapa Kenapa Teman-teman harus pesan di aplikasi Terus yang kedua itu Aksesnya lebih mudah Kalau teman-teman mau ke Masjid Istiqlal bisa Ke gereja katedral bisa Teman-teman mau ke Monas juga dekat Mau ke Pasar baru juga dekat Mau ke Stasiun Juanda juga dekat Stasiun Gambir pun bisa Jalan kaki Kemudian Teman-teman mau ke Pasar Senen Juga dekat Jadi aksesnya Kalau di Jalan antara Sekitaran Stasiun Juanda ini Lebih murah Dan lebih Aksesnya lebih dekat Jadi kalau teman-teman dari sini Kalau teman-teman mau ke Tanah Abang itu Itu sekitaran 15 menitan Kan dekat ya Kalau 15 menitan Kalau teman-teman naik Grab Atau Maxim Atau Gokar Kalau teman-teman banyak ya Itu bisa Palingan 17 ribuan Ongkosnya Sampai Tanah Abang Ya Tapi Kalau ongkosnya itu Beda-beda Beda jam Beda ongkos Tapi paling selisihnya 1000 atau 2000 Ya Jadi buat teman-teman Itu tipsnya Kemudian kalau teman-teman Mau Ke Monas pun Ya paling Kalau naik Kalau gak mau jalan kaki Teman-teman Kalau naik Maxim Atau Gokar Atau Grab Itu palingan 10 ribuan lah Ya Jadi lebih Gampang sih Aksesnya Kalau teman-teman Nginap di sekitar Nanti saya Cantumkan Nama-nama hotelnya Di sini Di video ini Ini deh Ini nama Hotel tempat saya menginap Oke Tapi triknya Teman-teman Jangan menginap Di Jangan pesan langsung Kalau teman-teman Harus pesan di aplikasi Lebih bagus Terus Kalau misalnya nih Teman-teman Nginap 2 atau 3 hari Jangan booking 3 hari full Misalnya pas datang Langsung booking 3 hari Kalau di jumlahnya Itu mahal Jangan harganya Nggak bisa berubah-berubah Tapi kalau teman-teman Bookingnya itu Misalnya 1 hari Terus Besok sambung lagi Terus besoknya Lagi sambung lagi Itu ada kemungkinan Bisa Pengalaman saya sih Itu pasti harganya Turun-turun terus Misalnya selisih 20 ribu Selisih lagi Besoknya 20 ribu Nah lebih hemat lagi Oke sekian mungkin Informasi dari saya Nanti saya cantumkan deh Lebih detailnya Alamat hotel Tempat Misalnya teman-teman Dari Suta Dari Soekarno-Hatta Masih bingung Langsung arahin Ke pasar baru Jakarta Pusat ya Nah nanti disana Di sekitaran itu Teman-teman langsung Cari penginapan Mungkin sekian video dari saya Semoga video ini Bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like